Pertugas BKSDA Maluku mendapatkan informasi dari Jayapura bila ada warga yang membawa hewan langka dengan KM Dobon Solo tujuan Surabaya. Saat kapal tersebut sandar di pelabuhan Yosudar Soambon, petugas langsung mengamankan tujuh ekor kanguru. Petugas BKSDA Maluku bersama Kapolsek KPIS menemukan sejumlah hewan yang dilindungi itu di dalam kamar 6018. Dari informasi yang didapat, tujuh ekor kanguru itu diangkut oleh TKBM di Jayapura ke atas kapal Pelni Dobon Solo. Kanguru yang dibawa ke dalam kapal berjumlah 20 ekor dan juga burung kakak tua dan burung nuri. Sementara yang ditemukan baru tujuh ekor, sisanya masih dalam pencarian. Petugas gabungan telah melakukan pemeriksaan ke seluruh tempat di dalam kapal tersebut, namun tidak ditemukan. Informasi yang didapatkan sejumlah kanguru ini akan dijual ke Surabaya seharga 30-40 juta rupiah per ekor. Kita sampai dengan sejauh ini tidak menemukan kalau ada koordinasi. Bahkan tadi dari pihak beli maupun pihak kapal itu kooperatif dan membantu kita untuk melakukan pengecekan sampai kita bisa menemukan. Jadi bahkan yang diamankan itu sama-sama dengan pihak keamanan kapal. Jadi kita sudah kurnes juga dengan dari nangkodanya maupun dari pihak buah alim semua. Dan mereka kooperatif semua dan membantu kita untuk menyerahkan dan menyerahkan yang bersambutan. Kebetulan ada dua yang kita amankan sementara. Yaitu satu di KPM dan satu adalah dia bekerja di kapal tapi belum karena masih dalam dugaan. Apa dia juga terlibat atau tidak juga nanti tergantung daripada hasil pengembangan atau pekerjaannya nanti. Saat ini sejumlah hewan tersebut diamankan polisi dan dalam pemantauan BKSDA Maluku agar tidak mati. Nantinya hewan itu akan dibawa ke pusat konservasi satwa BKSDA Maluku. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.